Halo guys, selamat datang di channel tutorial jenius Oke, di video kali ini aku mau berbagi tentang Cara mengkloning aplikasi Mobile Legends tanpa harus mendownload data resortnya Nah, disini kalian bisa membuat 2 akun baru di 1 hp kalian Oke, buat kalian yang ingin mempunyai 2 akun Mobile Legends Tanpa harus mendownload data resortnya Silahkan simak tutorial berikut ini Tapi sebelum kita masuk ke videonya Buat kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu Agar kalian bisa dapatkan informasi penting lainnya dari channel ini Supaya kalian makin jenius Baiklah, langsung saja kita lanjut ke videonya Let's go! Oke, untuk cara cloning atau menggandakan akun Mobile Legends Caranya sangat mudah Langsung saja pertama disini kita buka Google Play Store Nah, selanjutnya disitu kalian ketikan di kolom pencarian 2 akun aplikasi ganda Kalian install dulu aplikasi ini Jika sudah kalian install langsung saja kita buka aplikasinya Disini kita klik agree Lalu kalian izinkan aplikasi ini mengakses media di hp kalian Nah, tahap selanjutnya disini kalian pilih aplikasi mana yang ingin kalian gandakan Misalnya disini kita akan menggandakan aplikasi Mobile Legends Jadi disini kita klik tombol plus Karena kita mau menggandakan aplikasi Mobile Legends Jadi kita pilih aplikasi Mobile Legends Kita klik plus Selanjutnya kalian tunggu sebentar Nah, disini otomatis akan membuka game Mobile Legends-nya Oke, jika ditampilan seperti ini Kalian akan mendownload datanya lagi Nah, supaya kalian tidak mendownload data resort-nya Disini kita keluar Lalu kalian buka file manager di hp kalian Kita masuk ke memori internal Klik android Klik data Nah, selanjutnya disitu kalian cari folder yang bernama com.excellent.multiaccount Lalu kita masuk ke game plugin Nah, disini kita hapus dulu folder com.mobile.legend-nya Oke, jika sudah kita kembali Kembali lagi Nah, disini kalian cari folder com.mobile.legend-nya Jika sudah ketemu Kalian tekan dan tahan foldernya Lalu klik salin Oke, kita masuk lagi ke folder Excellent Multi Account Kita klik game plugin Nah, kalian tempelkan data Mobile Legends-nya disini guys Selanjutnya kalian tunggu prosesnya sampai selesai Oke, jika sudah selesai Disini kita kembali Dan kalian sudah bisa membuka aplikasi Mobile Legends yang baru Disini kalian buka melalui aplikasi cloning yang sudah kalian download tadi Oke, kita buka dulu Terima kasih telah menonton Sekarang kalian sudah bisa membuat akun baru lagi di HP kalian Nah, itulah tadi cara membuat dua akun baru di satu HP kalian Oke, cukup sekian video ini Buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, ataupun saran Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!